Teman-teman yang sangat sabar sekali untuk menunggu proses Jadi saing simbur Thailand ini juga bagus untuk dijadikan bahan punse Tetapi sangat lama sekali proses pembesarannya Ini memerlukan sabar tingkat dewa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ada bahan saing simbur super mikro Thailand Jadi ini saya cangkok sekitar setahun yang lalu Tetapi bahan ini cukup menguras kesabaran sih Oke jadi kali ini saya akan memberi ulasan ya Memberi ulasan perbedaan yang sangat mendasar Antara saing simbur super mikro Vietnam dan saing simbur super mikro Thailand Oke saksikan terus Jangan kemana-mana Oke teman-teman di depan saya ini sudah ada dua jenis saing simbur super mikro ya Tetapi yang membedakan disini adalah yang kanan ini saing simbur super mikro Vietnam Dan yang kiri ini adalah saing simbur super mikro Thailand Jadi setahun yang lalu saya mencangkok saing simbur dua jenis ini secara bersamaan Mungkin ya sekitar segini ya Jadi dua jenis saing simbur ini saya cangkok bersamaan Tetapi ini saing simbur super mikro Thailand dan ini Vietnam Jadi dua saing simbur ini kemarin tingginya sama Mungkin sekitar 7 atau 8 cm ya Tetapi ternyata setelah saya tanam Dua saing simbur ini memiliki dua karakter yang berbeda teman-teman Yaitu adalah saing simbur super mikro Vietnam Ternyata memiliki pertumbuhan yang lebih cepat ya Saing simbur super mikro Thailand Itu lebih lambat ternyata Ini lebih lambat Tetapi untuk kerapatan daun Memang yang Thailand ini Itu lebih rapat ya Jadi saya dekatkan ya Saing simbur super mikro Thailand lebih rapat Tetapi untuk pertumbuhan sangat lambat teman-teman Bisa dibedakan ya Waktu pencakoan dulu tingginya sama Tetapi setelah satu tahun ditanam Pertumbuhannya Untuk yang Vietnam lebih signifikan ya Lebih cepat Itu perbedaan yang sangat mendasar Oke Perbedaan yang lain lagi adalah Jadi saing simbur Vietnam Super mikro Vietnam Itu memiliki daun yang agak besar ya Jika dibandingkan dengan yang Thailand Jadi Yang Thailand ini Sangat rapat ya Sangat rapat sekali Untuk perantingan pun juga Sangat rapat Dan yang Vietnam Seperti ini Masih Kalau soal kerapatan Masih rapat yang Thailand ya Dan saing simbur ini Memiliki karakter Percabangan yang sangat lentur ya Yang sangat lentur Lentur sekali ya Sangat lentur sekali Jadi Yang Thailand Maupun yang Vietnam Memiliki karakter yang sama-sama lentur Jadi Sangat rekomendat Untuk dijadikan bahan bonsai Jadi Kalau yang bagi teman-teman yang sangat sabar sekali Untuk menunggu proses Jadi Saing simbur Thailand ini juga Bagus Untuk dijadikan bahan bonsai Tetapi Sangat lama sekali proses pembesarannya Ini memerlukan Sabar tingkat dewa ya Untuk meraih Batang yang besar Jadi jikalau Harus memilih Bahan mana Saing simbur Yang Recommended Di antara dua Jenis ini Saya memilih Yang Vietnam ya Jadi Vietnam ini Menurut saya Pertumbuhannya sangat cepat Dan Walaupun Ini lebih besar daunnya Dibanding yang Thailand Tetapi ini Ukurannya dibanding Bunse-bunse yang lain Seperti Santigi Yang Daun kecil Daun beras Ini masih bisa bersaing Teman-teman Apalagi Dibandingkan dengan serut Dan Bunse-bunse yang lain Ini sangat mampu Untuk bersaing Karakter daun Karakter batang Dan Karakter percabangan Jadi bagi teman-teman Yang belum tahu Perbedaan Saing simbur Super Mikro Vietnam Dan Saing simbur Super Mikro Thailand Itu tadi Perbedaan yang mendasar Oke Mungkin Sedikit ulasan dari saya Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi bagi teman-teman Sampai jumpa di video Video yang akan mendatang Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax